PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan itu sedikit ironis dari tujuan pertama Biennale Atau ya seperti Biennale pertama kali muncul sebagai alternatif ke museum structure Jadi Singapura Biennale disenenggarakan Singapura Museum, Fukuoka Museum, Queensland, dan Taipei Fine Arts Museum Dan sebenarnya itu bisa muncul banyak pertanyaan tentang estetika yang dibawa Tentang sejauh mana karya-karya itu masih eksperimental Karena ada kepentingan untuk menentuk, to store the words, untuk menjual atau apa Jadi banyak kritik yang bisa dibawa dan sebetulnya tidak ada tulisan tentang masalah ini Dengan Biennale di Asia Jadi saya tidak dapat cuma satu yang tidak terlalu komprehensif Tentang Biennale yang diselenggalkan museum Kalau di Jogja sendiri setelah saya wawancarai Yang muncul itu adalah bahwa Jogja Biennale itu setidak mau seperti yang ada di Asia Misalnya yang tentu saja tidak diselenggalkan oleh museum Tapi juga tidak mau membangun identitas Asia Pasifik atau Southeast Asia Yang sangat trend lagi Sangat dibicarakan di semua Biennale yang punya ambisi untuk To talk about identity in Southeast Asia atau Asia Pasifik Oke Dan kalau kita lanjut ke Wacana Selatan Ada Oku Envesor yang sangat aktif dalam membicarakan post-colonial constellation Dan dia adalah juga salah satu kurator di Venice Biennale tahun 2015 Ada Carlos Basualto yang menyebut New Geographies of Culture Yang saya juga mengkaitkan dengan Rizum Dari Delos Nenggatari yang Pascal Gilan juga mengkaitkannya Bahwa sekarang Biennale itu atau relasi kultural dan relasi kebudayaan yang terjadi Tidak lagi dengan dua kutub Tapi lebih multi-kultural, multi-nasional dan trans-multipolar Jadi sebacam Rizum Dan itu sangat terkait dengan apa itu dengan Wacana Selatan itu sendiri Yang muncul dari teori-teori antikolonial, post-kolonial dan dependency teori Jadi pelan-pelan Selatan mau Apa Membicarakan tentang Denial Atas antinomi itu Atas di bipolar Relasi bipolar antara negara Dan Ada beberapa publikasi yang sudah lama Membicarakan Selatan Yaitu Third Text di London Thesis 11 Dan terutama South as a State of Mind di Athens Kenapa saya Membilih untuk ini? Karena Kalau membaca South as a State of Mind Sebenarnya Kan mereka di Yunani Jadi bukan lagi di Selatan sebagai Posisi geografi Tapi membicarakan negara-negara yang Disebut Punya klimat yang enak Atau Negara-negara yang Kemirip Di Posisinya Misalnya Korupsi Ada korupsi Atau negara yang Mencoba To find Mencari identitas Dan juga Bagaimana mereka Merespon Konflik-konflik Dan Situasi krisis Lalu ada Orang yang juga Mencoba Menteorisasikan Selatan Yaitu Buaventura Dan terutama Komarov Yang saya baca juga Bukunya Theories from the South Yang baru di Terbit 2014 Teori-teori ini Belum dianggap Sebagai teori Jadi Masih dalam Belum dianggap Sebagai Social Science Tapi Semacam Apa Percobaan Seperti Boltanski Dan Ciapello Juga bilang It's rather a project Which forms A new spirit Jadi Selatan itu Sebenarnya Memilih Membutuhkan New vocabulary Dan apparatus Dan Sebetulnya Biasanya Gampang untuk Meminta itu Tapi susah Untuk membuatnya Dan Lee Weng Choy Juga bilang Bahwa South Lags A discursive Density Jadi Belum bisa Menjadikan Sebacam Teori Comprehensive Untuk Publik Kalau Anthony Gardner Ngomong On what project The South Project Pernah ke Jogja Juga Dan Mereka Mempunyai Berbagai Pertanyaan Tentang Apa itu Selatan Nah itu juga Menjadi Dasar Tesis Saya Apakah Selatan Is Limited To Ecuador Line Or Is it Defined By Opposition Between Global North And Global South Or Is Particular Discourse Like Raven Connell Tried To Say From The Southern Theory Or Is It Fokus To Share Histories Of Colonialism Or Post Colonial Or Is It Continuation Of The Non Aligned Movement Or The Third World After The Course So There Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Dijawab Dan Dia Menyatakan Belum Dijawab Secara Keseluruhan Tidak Tidak Ada Kesimpulan Dan World Forum Biennial Juga Tidak Kemarin Ada 2014 Ada Forum Di Sao Paulo Dan Di Sana Tidak Ada Kesimpulan Apa Itu Selatan Disini Saya Mencoba Mengumpulkan Definisi Definisi Tapi Kurang Kelihatan Ada Disini Juga Definisi Definisi Selatan Ya Cuma Buat Melihat Apa Yang Disebut Nah Terus Saya Pindah Ke Konteks Internasionalisasi Di Indonesia Dan Sebenarnya Saya Lebih Fokus Ke Pameran Besar Yaitu GFGNB Dan Lalu Jogja dan Jakarta Kalau GFGNB Menarik Karena Mereka Tahun 95 Membuat Pameran Besar Sekali Dengan 44 Negara Di Jogja Sebenarnya Agenda Besar Dan Itu Pameran Yang Cukup Punya Kependinan Politik Sebenarnya Ketimbang Jogja BNL Misalnya Yang Continuing Non-Aligned Perhaps Dan Waktu itu Indonesia Adalah Selaku Ketua Dan Soeharto Yang Mendukung Pameran Ini Dan Meminta Jensu Pangkat Untuk Kurator Utama Ada Tim Kurator Ada 40 Kurator Dari Seluruh Dunia Yang Dari Non-Aligned Tapi Ketika Saya Wancar Dia Tidak Muncul Ada Simposium Waktu itu Tapi Malah Gomong Tentang Saudis Asia Jadi Tidak Gomong Tentang Non-Aligned Simposium Lebih Fokus Ke Identitas Karya Di Saudis Asia Yang Dianggap Tradisional Dan Exotik Jadi Ya Banyak Pergembangan Di Indonesia Yang Saya Catat Tapi Sekalian Sudah Tahu Terus Ada Sedikit Timeline Yang Saya Sebuat Tentang Jakarta Biennale Dan Jogja Untuk Melihat Progresi Dari Lokal Menuju Ke Internasional Sebenarnya Lebih penting Untuk Membicarakan Estetika Yang Itu Lebih Penting Jakarta Yang Selalu Berubah Nama Sampai 2006 2009 Ketika Ada Tim Baru Yang Melibatkan Adik Darmawan Dan Dari Sejak Itu Estetikanya Berubah Dan Visi Dan Menjadi Internasional Oke Nah Dan di Katalog Jakarta Biennale Ada Keinginan Untuk Menjadi Internasional Jogja Biennale Saya Membuat Tiga Kategori Tiga Timeline Dari Painting Ke Collective Curating Dan Selalu Ketematik Pioneer Sampai 2009 Yang 2009 Edisi Yang Dianggap Paling Sukses Karena Dari Wawancara Saya Karena Melibatkan Banyak Orang Dan Menjadi Keriuhan Dan Celebration Celebration Di Jogja Kalau Setelah Itu Banyak Muncul Kritik Dan Pertanyaan Kenapa Jogja Biennale Harus Dainternasional Saksikan Dainternasional Kan Jadi Ada Dua Bagian Organisasional Dan Tentang Vision Kalau Tentang Organisasional It's About Professionalism Dan Transparency Dan Continuity Karena Sebelumnya Sangat Adhok Yang Kata Mbak Mela Sangat Adhok Semua Diselenggarakan Cepat Dan Tidak Ada Profesionalism Makanya Mau Dicari Funding Dan Networking Dan Public Reach Itu Kepentingan Organisasional Television To Read The Regional Dynamics Berarti Mereka Tidak Mau Seperti Jakarta Yang Menjadi Terlalu Internasional Dan Tidak Mau Seperti Asia Yang Mencari Identitas Tapi Melihat Dunia Dari Similarity And Trying to Make a Dialogue To Reflect Sebenarnya Banyak Kritik Juga Yang Saya Tidak Akan Mempresidentasikan Sekarang Karena Dari Internasional Sesi Ini Memang Yang Dimau Apa Yang Mereka Ingin Adalah Membuat Dialogue Dan Perjumpaan Sejauh Mana Dialogue Itu Diselenggarakan Terjadi Sangat Bisa Didebatkan Dan Di Reset Ulang Di Reset Lagi Itu Dari Tulisan Bahwa Mereka Mau Membaca The World From A Non Standard Perspective That Would Bring For Children Yang Saya Reset Sebenarnya Adalah Kemiripan Atau Alignment Of Wacana Selatan Dengan Wacana Ekuator Dan Kesimpulan Saya Untuk Reset Itu Adalah Memang Sangat Mirip Dengan Wacana Dan Semangat Selatan Tetapi Dialognya Dan Perjumpaannya Tidak Begitu Gomong Tentang Tentang Dialog Tidak Terlalu Ada Dialog Sebenarnya Lebih Ke Perjumpaan Oke And Then The Discursive Turn Yang Disebut Sebagai Simposia Talks Workshop Itu Juga Jadi Di Jogja Biennale Ketika Dibuat Paralel Event Festival Ekuator Dan Artis Talk Dan Diskusi Dan Semua Itu Membawa Wacana Kedepan Daripada Karya Senin Ya Itu Adalah Pembacaan Saya Tentang Apa itu Discursive Turn And The Most Important Is That Discursive Turn Alienates The Public Dan Itu Ada Is Not Including But Excluding Dan Saya Pikir Itu Terjadi Di Jogja Ketika Banyak Orang Merasa Tidak Memiliki Biennale Tidak Merasa Terlalu Elitis Terlalu Candi Cara Menyampaikan Karya Atau Ya Melibatkan Audience Nah Sebagai Refleksi Yang Saya Sudah Sampaikan Sebenarnya Di Jogja Biennale Lebih Pada Internal Challenge Daripada Visi Jadi Apa Kita Harus Beres Beres Dulu Dengan Internal Changes Bahwa Itu Harus Dilangkan Dulu Dan Diperbaiki Dan Saya Melihat Kemilipan Dengan Second Wave Dan Juga Bawa Adalah Third Wave Dan Saya Mempertanyakan Sejauh Mana Jogja Biennale Itu Adalah Sebuah Panel Of Resistance Surah Selatan And Most Importly If It Aligns With The Spirit Of South Dan Seperti Yang Dikatakan Tentang Discursive Turn Discursive Turn Tidak Membawa Pengetahuan Yang Akademik Di Biennale Tetapi Lebih Ke Spekulasi Jadi Saya Melihat Biennale Keter Lebih Ke Spekulasi Dengan Wacana Selatan Mungkin Itu saja Dulu Terima kasih Adel Ada Beberapa Catatan Penting Saya Kira Terutama Apa Yang dimaksud Adel Sebagai Titik Balik Wacana Atau Discursive Terima Membaca Fenomena Itu Dalam Konteks Jogja Biennale Yang Rupanya Setelah Menginternasional Alih-alih Merangkul Publik Justru Yang terjadi Adalah Mengeksklusi Publik Ini Saya pikir Salah satu Pernyataan Yang cukup Provokatif Nanti Mas Nenit Sebagai Penggagas Jogja Biennale Kwartel Mungkin Nanti Bisa Menanggapi Dan Catatan Penting Yang Lainnya Bahwa Rupanya Apa Yang dimaksud Sebagai Selatan Itu Juga Belum Kita Bisa Rumuskan Dan Di Beberapa Perhelatan Yang terjadi Di Belahan-belahan Selatan Itu Juga Susah Untuk Dirumuskan Pada Saat Adel Membicarakan Beberapa Poin-poin Itu Saya Tiba-tiba Teringat Dan Mencatat Beberapa Detail Misalnya Yang Menarik Adalah Pembicaraan Tentang Selatan Itu Tidak Melulu Juga Terjadi Di Wilayah Selatan Itu Sendiri Misalnya Majalah Terteks Itu Kan Yang Gagas Around Rasenaren Rasenaren Setelah Menggagas Terteks Dia Juga Sempat Membuat Sebuah Pameran Yang Sangat Monumental Namanya The Other Story Itu Juga Terjadi Tahun 89 Pasca Beberapa Bulan Setelah Pameran Dengan Tajuh Serupa Berupaya Merangkul Karena Dulu kan Karya-karya seni Dari belahan dunia selatan Dianggap Heritage Dianggap Sebagai warisan Budaya Bukan Sebagai karya seni Makanya Tempatnya Itu Biasanya Museum-museum Antropologi Atau etnografi Tapi Di dua pameran Itu Berusaha Dirangkul Nah Magishong Delatere Itu Berusaha Merangkul Itu Tapi Ada Satu Pameran Yang Cukup Resisten Itu Yang Dibikin Oleh Rasenara Yang Dari Story Karena Memang Menampilkan Semua Karya-karya Dari Seniman Peranakan Yang Tinggal Di Inggris Dan Mereka Dan Itu Pertama Kali terjadi Di ruang Publik Inggris Dan Itu Pameran Yang Sangat Menarik Dan Itu Terjadi Di Belahan Dunia Utara Yang Kita Sebut Sebagai Pusatnya Salah Pusat Seni Rupa Kemudian Ada Satu Penulis Yang Menarik Saya Kira Untuk Menambahkan Apa Yang Dikatakan Adel Tadi Sebagai Pengantar Untuk Nanti Mungkin Mas Bisa Melanjutkan Apa Ada Seorang Penulis Namanya Dia Nulis Tentang Artin Corporated Nama Penulisnya Si Siapa Aku Lupa Artis Art Incorporated Juliang Skalabras Jadi Dia Menyebut Pasca 89 Terjadi Pergeseran Besar Di Berbagai Aspek Salah Satunya Seni Karena 89 Kita Kenal Sebagai Momen Bangkitnya Globalisasi Dan Neoliberalisme Jadi Watak Seni Itu Pergeser Dari Wataknya Yang Sangat Pasar Misalnya Wataknya Yang Sangat Diskursif Itu Menjadi Lebih Retoris Yang Membawa Retorika Neoliberal Makanya Ruang-ruang Menjadi Sangat Intens Begitupun Perhelatan Perhelatan Yang Dihelat Sebelumnya Itu Menjadi Tiba-tiba Menjadi Sangat Internasional Tapi Punya Motif Stalabras Bahkan Menuduh Havana Bienal Tahun 87 Misalnya Itu Ditujukan Untuk Menunjukkan Kepada Dunia Bahwa Kuba Sudah Terbuka Kuba Sudah Bisa Menerima Perbedaan Bahkan Istanbul Bienal Karena Turki Punya Kepentingan Untuk Masuk Ke Uni Eropa Mereka Bikin Istanbul Bienal Demi Kepentingan Ini Supaya Bisa Diakui Bahwa Dia Sejajar Dengan Eropa Pada Umumnya Itu Kritik Yang Sangat Menoh Saya Kira Yang Mungkin Nanti Juga Bisa Kita Lihat Saya Kira Itu Tadi Dari Adel Mungkin